Jokowi memberikan arahan khusus kepada Jajaran Kementerian Pertahanan, TNI hingga Polri terkait dengan isu seputar pertahanan dan kedaulatan negara. Dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, Jokowi memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat diplomasi pertahanan antar negara. Menurut Jokowi, diplomasi pertahanan tersebut salah satunya yaitu dalam rangka membeli alutsista untuk memperkuat pertahanan negara. Jokowi menekankan harus cermat dalam memilih apa yang ingin dibeli dalam hal alutsista. Meskipun saya tahu, beliau ini ke negara-negara tertentu juga dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Dan semuanya dicek secara detail. Dan itu sudah kita diskusikan dan Pak Medan sudah sekali dua kali. Masih dalam acara yang sama, meski Presiden Jokowi mengizinkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melakukan belanja alutsista, namun di saat yang sama Jokowi juga mengingatkan Prabowo terkait efisiensi pemanfaatan belanja APBN. Mengingat Kementerian Pertahanan saat ini memiliki anggaran APBN paling besar sejak 2016 hingga 2020 ini. Pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien, dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan, saya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sebesar 127 triliun rupiah. Hati-hati penggunaan mengenai ini.